Intro Kekurangan surat suara sebanyak 175.139 lembar surat suara ini terdiri dari surat suara rusak 161.512, kekurangan pengiriman dari KPURI 10.972 lembar, dan kekurangan 2% di masing-masing TPS 2.655 lembar surat suara. Sementara kebutuhan surat suara di Kabupaten Kendal sebanyak 3.979.515 surat suara, sehingga total kekurangan surat suara termasuk surat suara rusak, sebanyak 175.139 lembar surat suara. Koordinator Bidang Logistik KPUD Kendal, Syaihul Bakri, mengatakan, kekurangan surat suara tersebut ada yang asli belum dikirim, dan karena rusak, ada sobek bercak tinta dan gambar atau tulisan tidak jelas. Kekurangan surat suara sudah dilaporkan ke KPURI, namun kapan datangnya, pihaknya belum tahu. Saat ini pihak KPUD Kendal juga masih melakukan pengesetan kelengkapan logistik yang akan dimasukkan dalam kotak suara. Untuk total kekurangan dari yang kita terima adalah 2.655 lembar. Jadi untuk yang total keseluruhan, kekurangan surat suara untuk Kabupaten Kendal adalah 175.139 lembar. Kemudian dari semua kekurangan ini sudah kita laporkan ke KPURI dan KPU Provinsi semua total yang tadi saya sampaikan. Kemudian untuk sementara saya masih menunggu untuk pengganti dari kekurangan total surat suara yang terkirim. Setelah pelipatan surat suara selesai, kemudian kita melangkah ke pengesetan semua kelengkapan yang dibutuhkan dalam pemungkutan suara dari sampul, formulir, sampai dengan alat kelengkapan TPS. Setelah dilakukan pengesetan termasuk ATK, nantinya akan dimasukkan dalam kotak suara dan akan dikirim ke masing-masing kecamatan tanggal 11 April 2019. Sambil menunggu kekurangan pengiriman surat suara, saat ini dilakukan pengesetan belangko berita acara, daftar hadir, dan berita acara pengiriman logistik. Dari Kendal, Haji Mahendra melaporkan.